Oke sahabat kissprint semuanya video tutorial kali ini cara reset printer Epson L3250 dan disini lampu kertas dan lampu tinta itu berkedip bersamaan ya bisa teman-teman lihat Lampu kertas dan lampu tinta itu berkedip bersamaan dan kita lihat di layar monitor ketika waktu nge-print ada laporan seperti apa Nah disini ada laporan error ya layanan diperlukan masa pakai bantalan tinta printer telah berakhir nah ini artinya printernya itu minta reset ya Hai Oke langsung saja Bagaimana cara resetnya simak videonya sampai selesai Hai langkah pertama teman-teman silahkan download software reseternya ya link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi tinggal klik saja setelah teman-teman klik linknya akan muncul seperti ini ya Nah akan muncul seperti ini tampilannya Hai teman-teman bisa Scroll ke bawah seperti ini Hai nah disini ada link download resetter Epson L3250 nah disini ini klik ya ini mohon maaf ini saya menggunakan link punya orang ya ini cara resetnya saya kasih tahu caranya ini teman-teman klik di sini seperti ini Hai kemudian klik download Hai nah ini sedang mendownloadnya Hai setelah selesai di download teman-teman close saja ini Hai lihat di folder download nah seperti ini udah ke download teman-teman klik kanan pada mouse ya seperti ini kemudian extract hair Hai nah seperti ini ini karena ada passwordnya teman-teman klik dulu passwordnya ya buka dulu seperti Hai hati copy ya seperti ini copy kemudian close Hai langkah selanjutnya teman-teman klik dua kali pada adcproc ya klik dua kali seperti ini Hai kemudian eh pas tekan password yang tadi di copy itu pastekan disini ya kemudian klik ok Hai kemudian eh teman-teman pilih particular adjustment mode nah nih klik ya seperti ini kemudian eh di model name ini teman-teman pilih eh tipe printernya ya di sini 3250 seperti ini 3250 seperti ini kemudian klik ok Hai nah seperti ini Hai kemudian teman-teman pilih eh Westen Kpet countering ya klik dua kali seperti ini kemudian Hai kemudian teman-teman di paling atas mindpad konten di checklist seperti ini kemudian pilih ini di alis Hai selanjutnya pilih oke Hai dan matikan printernya ya seperti ini Hai setelah matikan printernya ini klik ok seperti ini Hai kemudian hidupkan kembali hai 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 nah nih klik finish close ya Hai nah disini printernya sudah tidak berkedip lampu kertas sama lampu tintanya sudah tidak berkedip Hai kembali ya kita tes buat nge-print coba ya nah disini printernya sudah bisa buat nge-print Oke gitu saja caranya mereset printer Epson L3250 lampu tinta sama lembu kertas itu berketip bersamaan ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like dan share